Saya yang hiduti semua Selamanya Semang 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 Sampai 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 Selamat malam 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 Hanya Engkau yang layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Engkau terlalu baik buat kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau terus membawa kami masuk di dalam kedalaman. Engkau terus mengajar kami untuk terbang. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk semua. Buat kami tambah hari, tambah mengasih Engkau. Tambah hari kami mempunyai kasih yang lebih dalam lagi, Tuhan. Karena kami tahu, apapun yang kami lakukan, tidak sebanding dengan apa yang Kau sudah lakukan buat kami. Terima kasih, Bapak. Saat ini sampaikan isi hatimu. Sampaikan apa yang Kau mau, Tuhan. Buat kami para pelayan-pelayan untuk melayanan besok. Biar kami punya dasar, Tuhan. Di dalam kami melayani. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Silahkan duduk, Saudara. Siapa yang rindu untuk mendapatkan lebih lagi dalam kehidupan ini? Siapa? Yuk. Saudara belajar untuk meresponi dan mengangkat tangan Saudara setinggi mungkin. Kalau Saudara mau menerima akan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau dalam sekejap Tuhan ubahkan hidupnya? Amin. Saudara. Kita sebagai pelayan-pelayan. Kita harus menyadari siapa kita. Karena firman Tuhan katakan, belajar dari Daud. Daud itu mengarah banyak sekali akan Mas Murn. Mas Murn yang dikaran Daud itu sangat memberkati saya. Saya sangat diberkati dengan setiap pembacaan Alkitab saya. Kalau sudah sampai di Mas Murn. Banyak hal dia lakukan. Dan satu hal hari ini kita akan belajar dari Mas Murn 57 ayat 9 dan 10. Mas Murn 57 ayat 9 dan 10. Itu saya lihat dari pembacaan Alkitab The Message. Dalam The Message itu sangat lebih jelas lagi dan lebih dalam lagi apa yang dikatakan oleh Daud. Mas Murn 57 ayat 9 itu teriakan Daud. Tereakan dari hati yang paling dalam. Ucapan syukur yang luar biasa. Dan sebenarnya itu yang membuat Tuhan katakan bahwa Daud itu detak jantungnya seirama dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia kalau bermasmur, kalau mengarang masmur, itu bukan sembarangan. Kemarin di Sion sedang ada seminar keluarga. Nah, hambat Tuhan ini adalah hambat Tuhan yang cukup jenius. Saya katakan cukup jenius. Sebab dia katakan begini. Saya dalam satu hari, dimanapun juga saya berada, saya tidak bisa merangkannya. Baik saya di kereta api, maupun saya di pesawat, maupun saya sedang termenuh, kadang-kadang saya sedang makan. Banyak pemayuan yang Tuhan berikan, sampai dalam satu hari, bisa dua, tiga, empat buku. Saya selesaikan. Saya bilang, ini orang jenius banget ya. Pada saat kita makan sama-sama, selesai seminar, saya tanya. Bagaimana cara Tuhan itu berbicara dengan kamu. Sampai dalam jangka waktu satu hari, kau bisa mengarang dan mendapatkan judul yang luar biasa. Saya juga tidak tahu. Tapi kadang-kadang saat saya sedang merenuh, kadang-kadang saya sedang mandi, Tuhan memberi ayat-ayat sama saya. Nah, dari situ, mau saya kembangkan, selesai daripada saya mandi, saya tidak mau menunggu waktu. Terus masuk ke meja penulis saya, saya langsung tulis. Dan di situ Tuhan buka akan banyak hal. Sekarang, demikian juga daun. Saya tidak heran kalau ada orang yang seperti itu. Karena dari zaman dulunya, sudah ada orang yang namanya daun. Yang mempunyai sesuatu hal yang jenius banget. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia sampai-sampai bisa mengarang lagu, mengarang masmur. Dia bukan seorang yang dilatih untuk menjadi seorang panglimah. Tapi dia bisa menjadi panglimah. Dia bukan keturunan raja. Tapi dia bisa jadi raja. Dia orang biasa. Dia orang biasa. Dia itu penggembala domba. Sudara kalau sudah melihat ya. 12 rasul itu jatuh punya pendidikan tinggi. Lain sama Paulus. Paulus itu ajar oleh Gamalia. Memang. Tapi kalau 12 muridnya itu tidak punya pendidikan tinggi. Terutama tiga pilar yang luar biasa. Petrus, Yacobus, Yohannes, Andrea. Itu pilar-pilar yang dan pendidikan sangat rendah. Sudara saya ini berasal dari Jepang. Suatu saat sore-sore. Ini saya masih kira-kira SMP lah. Sore-sore sekitar jam 3 jam 4. Itu selesai. Kita sudah pulang sekolah. Saya suka pergi naik sepeda ke pantai. Ke pantai Kartini. Itu agak dekat dengan kota Separat. Itu ada pantai Kartini. Di dekat pantai Kartini itu. Di sebelah sana lagi. Itu laut juga. Itu banyak sekali. Orang yang menangkap ikan. Jari ikan. Kalau saya lihat. Saya pernah manya. Pak, hari ini dapat apa? Dapat ikan kecil-kecil. Kata-kata gitu ya. Tapi bukan bahasa Indonesia dikongong. Bahasa Jawa. Kadang-kadang ngomong. Orang yang berapa? Ngerti ya? Gak kena apa-apa, nak. Saya sadar merenungkan. Saya bilang. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu. 12. Dia sangat-sangat sederhana. Pendidikannya pun tidak tinggi. Saya bayangkan. Ya kayak tukang-tukang ikan di sini. Dengan memakai baju yang sangat sederhana. Rumahnya juga cukup gubuk-gubuk. Dekat-dekat dengan laut di situ. Saya tanya-tukang ikan di mana. Nengkoluku. Di situ tuh. Tapi saya lihat. Kenapa orang yang seperti itu. Dia bisa di bawah tertanggu. Bisa dapat mujijan. Petrus yang pernah nyakal Tuhan. Dia bisa mendapatkan mujijan yang luar biasa. Sampai satu tangannya saja bisa menyembuhkan. Dia punya keberanian yang luar biasa. Kenapa? Ada apa? Karena dekat dengan Yesus. Ada suatu implantasi. Sebetulnya saudara. Ada suatu radiasi yang luar biasa. Di dalam diri Yesus. Jika kita mulai dekat dengan radiasi itu. Radiasi itu akan mempengaruhi kita. Saya berteman dengan satu orang. Yang dia itu bekerjanya sebagai teknik teknisi dari alat untuk kemoterapi. Alat kemoterapi adalah suatu alat yang dipakai buat meradiasi semua sakit kanker. Dia kerjanya itu di medis terakhir. Jadi semua alat-alat itu kalau mulai rusak, mulai apa, dia yang bikin betul teknisi yang luar biasa. Nah, saya bilang begini. Kamu kerjanya di situ tuh bahaya gak sih? Hampir tiap hari kamu lihat tak kena radiasi. Orang yang di radiasi saja bisa gundul rambutnya. Tapi saya lihat rambut, kamu mau gak gundul? Saya bilang. Orang yang di radiasi itu bisa muntah-muntah bisa gini. Kamu tuh terkena radiasi gak? Iya. Kok kamu bisa masih tetap sehat? Iya. Karena saya punya alat. Alat penolak radiasi. Jadi, saya sebelum mau masuk ke tempat penolak radiasi itu. Karena begini, begitu saya masuk ke ruangannya, itu sudah penuh dengan radiasi saja. Saya sudah kenal. Saya belum kerja apa-apa. Saya sudah kenal. Apalagi kalau begitu alat itu di-stronkkan, langsung radiasi itu sudah mementuhi ruangan. Kamu bisa baik bagaimana? Saya punya alat. Jadi, dia itu selalu di kantongnya dikasih satu alat. Alat penolak radiasi. Tidak boleh dikatakan begitu. Alatnya, tapi tetap dia kena. Cuman sangat minimal. Jadi, setiap orang bisa kena radiasi. Hanya minimal. Jadi, akhirnya dia bagi ini. Nanti kalau kira-kira saya sudah mulai kerja satu jam, sampai dua jam. Ini di-di. Begitu bunyi, saya tahu. Saya harus keluar dari ruangan. Dan saya harus menetralisir itu di ruangan yang terbuka. Di udara yang terbuka. Terlalu baik kalau misalnya saya itu di lapangan yang ada banyak rumputnya. Lalu radiasi itu hilang. Kira-kira setengah jalan. Saya baru kurikir jalan. Itu yang mengakibatkan saya tidak terkena dengan segala sesuatu. Saya bukan masalah tentang penolakan. Tapi saya ini bicara tentang radiasi. Orang yang bergaul dengan orang yang dengan Tuhan. Itu radiasinya Tuhan itu memancar dalam hidup kita. Memenuhi, dipenuhi. Tapi kita bisa untuk menolak. Tidak mau menjauhkan dari radiasi. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap hari ada dalam radiasi. Atmosfernya Tuhan. Itu sangat mempengaruhi. Yang membuat saudara dan saya bisa terbang. Bagaimana murid-murid yang 12 itu bisa terbang tinggi. Bagaimana Daud bisa terbang tinggi. Karena apa? Dapat radiasi. Dari Tuhan. Kita baca di dalam asmur. 57 dari The Message. Ayat ke-9 dan 10. Saya kurang bisa bahasa Inggris dengan baik. Bahasa Inggris saya adalah bahasa Inggris yang medok. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin membacanya. I am thanksing you. Jadi saya itu benar-benar berterima kasih kepadamu. Nah biasanya kalau orang itu berterima kasih. Oh thank you ya. Saudara. Kalau misalnya dikasih ampau hari kemarin. Thank you ya. Sia-sia. Kyaunggi-kyaunggi. Kasih ampau sia-sia. Tapi mungkin itu hanya keluar dari bibir mulut. Tapi tidak disampaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Daud. Itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dikatakan. I am thanksing. Saya benar-benar berterima kasih kepada orang itu. Nah sebetulnya ucapan yang seperti itu yang Tuhan rindukan. Bukan seperti anak kecil. Kemarin kami kumpul-kumpul keluarga dari keluarganya Freddy. Nah lalu mamanya Freddy mulai bagi-bagi ampau sama anak-anak. Sucuk-sucuknya. Saya lihat sejuruh saya. Saya bilang. Tuh oma bagi-bagi ampau. Ini sih pahit-pahit. Dia cuman. Gak ngerti apa-apa. Yang penting. Kasih juri. Abis gini-gini langsung kasih ampau. Nah dasar anak kecil gak ngerti apa-apa. Dia langsung senang. Kasihkan mamanya. Mama disimpan. Karena dia gak begitu ada berkepentingan tentang uang dan sebagainya. Kecuali kita yang sudah banyak mikir ya. Mulai dihitungin ampau-nya berapa terus mau beli apa. Karena anak kecil belum tahu. Tapi dia cuma abis gitu. Cuma ngomong. Tenyu. Tenyu. Tapi tenyunya setenyu apa. Tapi da'u. Yang hidup dekat dengan Tuhan. Setiap hari dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia setiap hari punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia mengatakan. Saya berterima kasih kepadamu. Katakan. God of love industry. Jadi saya itu mau menereakan ucapan syukur saya itu. Di jalan-jalan. Singing your presence in town and country. Saya mau menyanyikan akan segala sesuatu. Dengan pujian. Bukan hanya di kota tapi sampai di negara-negara. Sampai dia katakan. Seperti itu. Karena apa? Dia tahu. Ucapan syukur da'u itu bukan keluar dari bibir mulut. Tapi keluar yang paling dalam. Apa yang diucapkan da'u. Apa yang ingin diterleakan di jalan-jalan. Apa yang ingin diterleakan di kota. Sampai di seluruh negeri. Apa sih sebetulnya? Ini dia. The deeper you love. The higher it goes. Tambah dalam engkau mencintai Tuhan. Lebih tinggi lagi. Dia akan membawa engkau. Dia punya pengalaman. Da'u punya pengalaman yang mengatakan Tuhan. Hidupmu aku tahu. Aku bukan seorang yang mengikut engkau. Hanya kakaknya orang. Tapi aku mengikut engkau. Karena aku tahu. Setiap kali aku punya pengalaman dengan engkau. Aku akan lebih dalam lagi. Aku mencintai engkau. Dan saat aku lebih dalam lagi. Aku mencintai engkau. Aku akan membawa tarbang lebih tinggi. Itu bagikan bola. Kalau bola hanya kamu. Pukulkanmu sedikit. Dia gak akan terbang. Dia gak akan loncati. Tapi pukulkan yang bertang. Nanti dia akan loncati. Dan tahu-tahu. Aku banyak kau ajarkan. Aku banyak kau pecut. Seperti kau batik aku ke bawah. Saat kau batik aku punya pengalaman dengan engkau. Dengan aku punya pengalaman akan engkau. Aku ke bawah terbang. Makin tinggi. Sebenarnya hari ini saya ingin sampaikan. Kalau lagi dalam proses Tuhan. Jangan sekali-kali mengalami. Karena kau akan kata-kata Tuhan. Engkau sedang membanting saya. Di lantai ini. Untuk aku bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Lebih dalam lagi kau banting aku. Lebih tinggi lagi aku akan naik. Itu Daud. Daud tidak pernah. Tidak pernah. Dia itu menyangkau Tuhan. Itulah dikatakan. Dari seorang. Yang hanya sebagai. Penggembara dolar. Dia diantai menjadi rancis. Amin. Amin. Dia orang yang sederhana. Buat Tuhan. Tidak pakai kamu harus pintar. Tidak pakai kamu harus menjadi orang yang cantik. Tidak harus kamu menjadi orang yang ganteng. Tidak harus kamu harus dari suku apapun. Tapi yang Tuhan cari. Adalah yang mau diisi jemur radiasinya Tuhan. Yang mau dididik. Sampai masuk. Dalam rencana Tuhan. Siap dididik Tuhan? Siap dididik Tuhan? Siap. Ya. Kita tahu bahwa didikan itulah yang membuat kita bisa naik lebih tinggi. Lebih dalam kita cinta Tuhan. Lebih tinggi lagi Tuhan akan membawa kita. Amin. Yang sekarang. Yang pertama kita belajar. Kalau kita lihat Daud. Kesetiaannya di dalam menggembalakan kampi domba. Kalau kita lihat di situ. Kesetiaannya Daud. Dia sebagai penggembala domba. Kita akan baca di dalam 1 Sama 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah engkau tinggalkan kampi domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu. Dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari. Dengan maksud melihat pertempuran. Saudara. Daud ini setia. Sekalipun hanya 2-3 ekor kampi. Tapi dia setia. Engkau pernah ngomong. Kampinya cuma 2-3. Nanti 3-4 hari aja. Tak bawa ke padang. Capek. Dia setia kepada perkara yang kecil. Maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang kecil. Ini hal yang pertama. Belajar kamu dikasih tugas apapun. Hanya sekedar nyapu. Hanya sekedar ngepel. bersih-bersih bersih 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 bersih. Itu perkara yang kecil. Kalau kau setia. Kau akan dibawa. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mau mencari orang-orang yang setia. Kalau maunya yang enak-enak saja gak bisa. Kau harus setia dalam perkara yang kecil. Seperti. 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 Setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan. Maka Tuhan akan dia tinggi. Masuk di dalam kerajaan. Sudara. Sudara. Saya keringatakan kehidupan saya sendiri. Saya seringkali cerita bahwa saya adalah anak yang ketujuh dari suatu keluarga sepuluh saudara. Saya punya sembilan saudara. Saya anak yang ketujuh. Berarti saya ini adalah anak yang gak dihitunglah. Soalnya begini. Biasanya ya. Orang tua itu yang diperhatikan anak nomor satu. Sama anak yang paling terakhir. Dan paling diperhatiin anak kursus sama anak suluh. Kalau anak berat 3, 4, 5, 6, 7. Terlalu banyak anak kurang perhatian. Sehingga saya hidup dalam suatu keluarga. Yang benar-benar keluarga saya ini. Keluarga yang cukup setia kepada Tuhan. Saya dekat dengan orang tua saya. Radiasi orang tua saya banyak mempengaruhi hidup saya. Saya punya seorang ibu berdoa. Kalau mama saya sedang berdoa setiap sore. Saya itu duduk di sampingnya. Enggak itu doa sih. Enggak. Mama saya kalau doa lah. Jadi saya cuma dengerin mami doa. Dari yang saya bisa melihat. Mama saya kalau berdoa. Itu tidak pernah jumpa urutan anaknya. Itu yang saya diri. Anak nomor satu disebut nomor dua, nomor tiga, sampai saya nomor tujuh disebut. Delapan, nomor sedila, nomor sepul, disebut semuanya. Sampai saya bilang, Mami kok apa hal ini sama anaknya? Sekaligus saya tidak merupakan anak yang paling disayang. Karena memang yang paling disayang sih anak pertama sama anak yang terakhir. Tapi saya belajar di sudara. Saya ini belajar, mau belajar, dan belajar, dan belajar. Pada waktu SMA, mahasiswa, Dapat dikatakan saya, Iya benar mahasiswa. Pada waktu mahasiswa itu, saya itu kepengen. Kepengen sekali pelayanan. Saya begitu mahasiswa, saya sekolah di Bandung. Saya itu kepengen pelayanan. Saya itu ukur diri. Sudah mahasiswa, tapi saya ukur diri. Aduh, saya itu bisa apa ya? Saya itu bisa apa ya? Saya itu berpikir, Oh, saya itu sayang sama abik-adik saya. Saya punya adik-adik saya. Saya sayang. Saya mau jadi kursus kelami buat cerah. Siapa tahu saya nanti bisa. Ya, bangguin. Saudara tahu, pertama kali, Saya jadi guru sekolah ini. Kerjaan saya apa? Mengapin anak kecil. Anak-anak mereka. Anak-anak itu. Suami duduk di bandung. Seperti susu saja. Tapi saya belajar, lakukan itu dengan seorang. Lama-lama, ketua sekolah medianya merasakan, Anak-anak kok setia banget ya. Terus juga saya tahu, Kamu, mau gak median ujian? Mau. Saya mulai dinaikkan untuk menjadi pemimpin ujian. Kenapa saya bisa? Ya, setiap kali duduk di situ, gurunya nyanyi ya. Saya ikut nyanyi. Saya belajar dengan radiasi yang dia dapatkan dan di dalam ruangan itu, membuat saya bisa nyanyi dan saya bisa mengajar menyanyi. Nah, saya hanya menyanyi anak-anak. Puji Tuhan. Nah, dengan perjalannya waktu mulai saya disuruh cerita. Ya, setiap kali saya dengerin orang itu cerita, oh cerita, supaya menarik caranya begini, ada alat peragak. Saya berada. Dengan radiasi yang terima, saya mulai bisa. Saya punya dimodifikasi-modifikasi. Saya bisa bikin alat peragak macam-macam untuk menjadi guru sekolah. Singkat cerita, bertahun-tahun saya jadi guru sekolah. Pertama kali, saya disuruh mengajar anak 0 sampai 3 tahun. Terus 3 sampai 4 tahun. Terus 5 sampai 6 tahun. Mulai naik. Tuhan mulai bawa. Kalau kita setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Sampai akhirnya, Tuhan bawa saya memimpin sebuah persekutuan doa yang hanya terdiri dari 10-20 orang. Tapi sekarang, Tuhan percayakan lebih dari untuk. Kenapa? Belajar setia kepada perkara kecil. Apapun yang saat ini, kalian sedang dikasih kepercayakan. Setia. Maka dalam jangka waktu yang Tuhan tentukan, engkau akan dianggap naik terbang tinggi. Amin. belajar setia. Belajar setia. Belajar setia. Seperti yang dialami oleh Daud. Hal yang kedua, Daud itu mempunyai roh keberanian yang luar biasa. Sampai kakaknya pun ngakuin. Aku tahu keberanian. kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kau mau dibawa terbang tinggi, Tuhan pengennya apa? Saudara dan saya harus punya roh keberanian. yang pertama tadi, roh kesetiaan. Kita kan tahu kan, kemarin, kita kan senjian semua. Saya tanya, tahun ini tahun apa sih? Buat orang yang buat. Tahun anjing. Tahu semua kan? Tahun anjing katanya. Salah satu sifat anjing itu setia. Betul? Tapi ada anjing yang dinyatakan setia, tapi makan gigit tuannya. Seperti pitbull. Gigi tuannya. Terus banyak sekali anjing yang tidak setia. Sekalipun dikatakan anjing itu setia. Tapi ada yang setia, betul. Ada anjing yang setia. Seperti Haji Ho itu anjing yang setia. Cuma saya sedih. Saya enggak mau jadi anjing kok. Kenapa? Ya ya, sudah ngerti. Bapak, majikan dia mati. Duduk di kereta aku sampai dia mati. dadah betapa apa-apa. Betul? Kita setia kepada Tuhan. Kita akan dibawa naik terbang lebih tinggi. Nah, yang saya mau yang begitu. Setia. Anjing itu setia. Tapi yang Tuhan mau. Kita harus punya kesetiaan. Membawa hasil yang luar biasa. Aamiin. Yang kedua punya keberanian. Kita akan baca sama-sama hari ini. Tentang bagaimana Daud itu keberaniannya luar biasa. Dan 1 Samuel 17 ayat 37. Daud saat dia mau menghadapi Goliath. Seorang gurut bisa enggak siapa sekecil ini. Tapi dia katakan ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Apa yang jadi Goliathku saat ini? Kalau kita lihat gambarnya itu Daud kecil guliannya gede. Tapi dia punya iman. Saya tadi baru ketemu dengan seorang sakit-sakitan terus migre terus dia balik. Aku sekarang sudah sembuh. Gimana kau bisa sembuh? Yang akan baca bukunya Ibu Nani tentang Mawar Syarun. Kasian Mawar Syarun. Terus saya tak praktekkan. Saya enggak mau baca itu aja. Tak praktekkan kurang Mawar Syarun. Buat aku sembuh. Mawar Syarun. Bikin aku sembuh. Tak deklarasikan. Terus menerus. Sekarang aku sudah sembuh. Iman timbulkan pendengaran dan pendengaran karena verba Tuhan. Begitu diucapkan dalam hal yang tersebut. Kemarin saya juga ketemu dengan seorang yang sakitnya cukup parah. Lalu dia bilang gini pada masa saya dalam keadaan frustrasi karena penyakit saya. Saya sekarang tidur di tempat tidur. Di sebelahnya dia itu banyak tumpukan. Tapi pas di atas itu tentang rahasia Mawar Syarun. Dari buku saya. Dia noleh. Aku itu beli buku orang-orang tak baca ya. Kata dia. Saya iseng. Pertama kali dia iseng. Iseng baca buku itu. Pada saat dia membaca imannya itu. Dan dia berkatakan bahwa minyak Mawar Syarun adalah minyak penyakit. Mawar Syarun adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan dilakukan. diperkatakan dan dia berkatakan sejak saat itu aku merasakan kesegaran turun atas itu. Kenapa? Kenapa? Karena dia memperkatakan. Itu kelemahan. Sakit penyakit itu gulian. Gulianmu apa? Pugarin sakit penyakit. Kelemahan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Kalau matuk deh. Itu gulianmu. Apa lagi? Persoalan. Persoalan itu macam-macam. Baik persoalan itu mengenai masalah kotrakan habis maupun besok menghadapi guru dosen yang killer. itu gulianmu. Itu semua termasuk gulianmu. Tapi kalau kau katakan seperti beruang aja aku bisa. Masakan aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Tapi katakan roh keberanian itu yang membuat dua orang yang sakit ini sempurna. yang membuat daun bisa mengalahkan gulian. Dia menyaruh keberanian. Sebetulnya kalau saudara lihat sudah 99,9 persen kalau saudara lihat pertandingan antara daun dan gulian 99,9 persen tidak ada satupun yang berani mempertaruhkan uangnya buat taruhan daun menang. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Kalau sekarang ada pertarungan yang satu anak kecil yang satu orang gede. lalu saudara bilang yuk taruhan menang mana 99,9 persen saudara akan mengatakan ya telah menang inilah. Kenapa daun bisa menang yang hitung bawah sejakta daun hanya bawa ke kemel kok bisa menang? Satu roh keberanian dari surga dan dia katakan kamu menghadapi aku dengan medan dan tombak aku akan menghadapi kau dalam nama Allah Israel itu yang membuat dia menang. Saudara hari ini apa yang menjadi bulan menang menang Tuhan berikan aku keberanian biar aku bisa terbang amin amin saudara setiap orang punya bulian saya mau cerita tentang pengalaman saya pada waktu saya disuruh Tuhan untuk membangun gedung kerasnya saya itu gak punya uang gak punya apa-apa dan Tuhan ngomong kamu harus cari tanah kamu bangun itu itu gulian saya saya itu cukup stres karena apa itu gulian besar sekali gak mungkin tak bisa terjangkau dalam keadaan tekanan tekanan dalam hidup saya suatu malam saya nyipi saya nyipi saya itu ada di pantai eh tayang pantai terus diseberang sana itu kayak ada orang manggil saya ayo jangan seberang ini jalan kesini kamu harus nyatai kesana ayo seberang laut saya mikir pakai apa saya mau pakai apa gak ada perahu gak ada kapan gak ada jembatan langkah saya gak bisa sampai kesana pakai apa saya sudah saya sedang menurut ini di dalam mimpi saya ngomong pakai apa kesana gak ada kapan gak ada bau gak ada jembatan pakai apa tapi disananya terus sini seberang seberang laut segment tinggal saya di dalam kalau saya diam kalau ini bisa nyalakan saya ada di sini kalau saya diam dan hanya memandang dia pakai Lihat apa? Lihat kanan Lihat kiri Gak ada apa-apa Cukatan gak ada Bisa gak? Saya sampai saya Gak bisa Dekati Itu yang harus dilakukan Dekati Seperti Daud saat dia menghadapi Goliat Dia gak dia Dia jalan mendekati Goliat Kalian harus Jalan dan mendekati masalahmu Jangan sampai Saudara dan saya itu Kalah sebelum perang Saya jalan Saya mendekati Sampai di batas pantai Saat sampai di pantai Itu Oh Ternyata Kira-kira Sepuluh senti Dari Air itu Ada kayak papan Tahu papannya Tapi Papannya hanya semeter Papannya hanya semeter Saya bilang Papan semeter Ada papannya Tapi cuma semeter Ya kesanannya gimana? Rasanya pada saat saya Ada yang Mau beri kekuatan Coba saya tak nak Turun Jadi disitu Jalan Jalan Sampai di penghujung Yang satu meter itu Eh Ternyata Nyambung Satu meter lagi Wah Tak jalanin lagi Saya gak melihat Langganan Gak melihat ke sana Tapi lihat jalan Lihat jalan Semeter lagi Tak jalan Sudah Sudah habis Nyambung lagi Semeter lagi Tak jalan Nyambung lagi Tanpa terasa Ternyata Sampai Sampai Di ujung Lihat jalan Loncat Saya Saya bilang Oh Saudara Ini ayah Nyambangan Perjalanan Di dalam Kamu menghadapi Akal Golian Minta Yang penting Ada roh Keberanian Untuk melangkap Kalau kamu Gak berani Melangkap Kamu tetap Ada disini Terus menerus Gak ada Di ujung Pantai Gak Harus jalan Sampai Di pantai Eh Ternyata Ada jalan Tapi jalan Dia cuma Cuma Semeter Gak Papan Langkain Dulu Nanti Ada jalan Sampai Nyambing Saya Bangun Saya Hilang Tuhan Terima Kasih Bernanti Saya harus Berjalan Ketan Iman Saya Berarti Menghadapi Semua Yang ada Di hadapan Saya Yang Tercatau Dengan Pikiran Saya Saya Mau Tuhan Saya Mau Saya Mau Itulah Sebabnya Gedung Gerasia Bisa Terjadi Dan Bisa Dibangun Sampai Gedung Gerasia Itu Selesai Tidak Meninggalkan Kita Sedangkan Itu Meliatan Sudara Kalau Ditanya Punya Uang Enggak Punya Uang Tapi Buat Tuhan Tidak Ada Peran Yang Dibutuhkan Kemal Terbang Tiki Rauh Keberan Seperti Dia Itu Yang Harus Ada Dalam Hidup Hadapi Segala Sesuatu Apapun Yang Menjadi Gulian Dalam Hidup Jangan Takut Jangan Kalah Sebelum Berperan Amin Kita Teruskan Dauh Itu Mempunyai Hati Seorang Hamba Sekalipun Tidak Dianggap Tapi Dia Tidak Berah Mengalami Kebaikan Kita Baca Di dalam 1 Samuel 16 Lalu Samuel Berkata Kepada Isra Inikah Anakmu Semua Jawab Masih Tinggal Yang Busu Tetapi Sedang Mengembalakan Dota Saudara Gak Dianggap Kalau Saya Jadi Saya Saya Tahu Ada Samuel Datang Waduh Saya Pasti Senang Sebegini Kalau Seorang Nabi Datang Ke Tempat Keluar Satu keluar Pasti Ada Besit Pasti Ada Sesuatu Apalagi Saya Tahu Bawa Kuli Kuli Yang Isinya Minyak Pasti Ada Sesuatu Kalau Saya Anakmu Tak Bihilkan Cementara Sekarang Saudara Pikirkan Gaut Anak Yang Paling Kecil Anak Yang Kecil Saudara Yang Tujuh Kok Enak Enak Anak Di Rumah Si Maling Kepsi Suruh Kerja Aneh Kan Itu Yang Kecil Kenapa Kok Seperti Disingkirkan Tidak Di Agar Satu perkara Yang Tidak Pernah Sakit Biar Biar Tidak Apa Saya Suruh Kerja Ya Sudah Tidak Sudah Tapi Waktunya Tiba Dia Ditingkirkan Sekarang Bayangkan Bayangkan Satu Anak Dima Diduakan Bukan Ini Kata Tuka Anak Yang Kedua Bukan Anaknya Kemana Duduk Sapa Si Yang Dibili Sapa Si Sebenarnya Ternyata Anak Imut Imut Yang Mukanya Merah Kecil Tuhan Katakan Ini Aku Sayang Banyak Saudara Saudara Yang Ketuk Bikin Bikin Jari Lah Tidak Salah Tuhan Aku Kedudur Aku Lebih Gagah Kenapa Aku Yang Tidak Dipili Ini Yang Imut Imut Kecil Dipili Aneh Sudah Saya Beri Tahu Tuhan Tidak Memilih Rumah Tuhan Tidak Memilih Harta Tapi Tuhan Memilih Hati Amin Tuhan Tuhan Memilih Hati Yang Menyenangkan Hati Tuhan Hati Yang Detak Jantungnya Selaras Dengan Detak Jantung Itu Yang Dibilih Belajar Seperti Dawa Tetak Jaga Hati Sekaligus Tidak Di Akal Saya Teringat Akan Cerita Daripada Pak Yusan Pak Yusan Pernah Cerita Begini Suatu Saat Ada Retret Mahasiswa Kalau Tidak Salah Di Tawang Mangut Dekat Sini Yang Dipanggil Beberapa Batwa Termasuk Pak Yusan Lalu Sessionnya Pak Yusan Pak Yusan Sudah siap Sudah datang Benar Benar Siap Untuk Melayani Anak Anak Mahasiswa Tiba Tiba Dia Pak Hari ini Pak Bapak Tuhan Mau Diganti Sama Bapak Tuhan Lari Oh Ya Tidak Bapak Pak Yusan Dudu Di Belakang Terili Bapak Tuhan Yang Sampai Itu Dikanti Dalam Tempo Yang Relatif Singkat Tidak Dikasih Tahu Dan Sampai Pulang Pak Yusak Tidak Dikasih Session Tidak Dikasih PK Karena Tidak Jadinya Pak Yusak Dikasihkan Orang Saya Tidak Terus Kamu Gimana Ya Gak Apa Apa Kalau Nanti Kamu Ada Sakit Hati Gak Suatu Saat Kata Kamu Sama Panitia Dipanggil Lagi Mau Gak Ya Kalau Tuhan Suruh Ya Mau Saja Wah Terus Terang Saudara Kalau Saya Gak Mau Jujur Penghidaan Luar Biasa Yang Tidak Metak Dipanggil Dipanggil Terus Diganggil Begitu Sampai Sesi Terakhir Gak Dikasih Gak Dikasih PK Lagi Panitia Seperti Gak Saya Berlanggan Ya Saya Berlanggan Tuhan Saya Berlanggan Saya Harus Belajar Tidak Boleh Sakit Hati Makanya Saya Banyak Belajar Dari Pak Yus Saya Masih Jelek Saya Masih Jelek Untuk Pak Yus Tidak Pernah Manggilan Saya Terus Tiba Tari Manggilan Saya Dibatalin Sekurang Lagi Kesini Saya Tidak Mau Ya Saudara Etik Kayak Gimana Coba Kalau Ada Ambat Tuhan Dipanggil Terus Tidak Jadi Ini Di Dalam Retret Lagi Saudara Tapi Saya Belajar Dari Pak Yus Saya Belajar Saya Belajar Tuhan Saya Kok Belum Bisa Yang Begitu Genisinya Masih Tidih Masih Ada Rasa Sobong Walaupun Tau Teorinya Orang Sobong Tidak Masuk Surga Orang Sombong Kebencian Tuhan Betul Tidak Betul Tidak Ini Keturunan Yang Tidak Baik Itu Termasuk Apa Termasuk Gulian Saya Termasuk Gulian Saya Terus Akan Perang Benar Benar Saya Harus Memerani Yang Dinamakan Memesonggungan Roh Gampang Kesiku Itu Gulian Gulian Yang Penuh Diperani Dan Terus Katakan Tuhan Berikan Aku Tetap Rendah Hati Sekali Dih Tetap Rendah Hati Amin Amin Selanjutnya Ini yang terakhir Dauk Pengunyian Yang Takut Akan Tuhan Dan Penuh Pengampunan Kalau Kita Lihat Dalam 1 Samuel 18 Ayat 19 Last Itu Daud Dibohongi Sama Saul Kamu Bisa Ngalahkan Gulian Satu Tapi Tak kasih Anakku Yang Namanya Merah Tetapi Ketika Tiba Waktunya Untuk Memberikan Merah Anak Saul Itu Kepada Daud Maka Anak Perempuan Diberikan Kepada Adriel Orang Mula Menjadi Istrinya Sakit Terlalu Sari Yang kedua Di dalam 1 Samuel 24 Ayat 6 Dikatakan Pada Pada Saat Saul Itu Sudah Di tangan Daud Untuk Dibun Tapi Apa yang Dikatakan Dijauhkan Tuhan Lahirannya Daripadaku Untuk Melakukan Hal Yang Demikian Kepada Tuhanku Kepada Orang Yang Diurami Tuhan Yang Menjamah Dia Sebab Dia Orang Yang Diurami Yang Seperti Ini Yang Seperti Ini Penuh Dengan Pengampunan Dan Perasa Kita Itu Yang Tuhan Mau Dauduh Itu Yang Bisa Membuat Engkau Terbang Itu Yang Bisa Membawa Engkau Naik Terbang Tidak Pernah Sakit Tidak Pernah Sakit Suatu Saat Saya Diuji Tuhan Saya Mesti Ingat Kami Liwam Tuhan Ada Acara Di Bandung Ada Acara Di Bandung Semua Kamar Diurus Sama Pak Panitian Bu Iin datang Dapat Kamar Pak Ardu datang Dapat Kamar Pak Daniel Datang Dapat Kamar Tidak 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 Saya Kamar Saya Belum Terakhir Kamar Saya Dapat Kamar Belum Itu Jam 2 Ya sudah Saya Tidak Sampai Jam 4 Kamar Saya Belum Sampai Akhirnya Saat Itu Ada Catherine Dari Mana Tur Mau Sudah Mau Berangkat Setengah Lima Sudah Mau Jalan Saya Belum Dapat Kamar Loh Ibu Kok Belum Masuk Kamar Jadi Kita Sudah Pergamu Berangkat Ya Saya Belum Dapat Kamar Saya Belum Wah Catherine Langsung Murus 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 Ya Tidak Tau Gimana Akhirnya Saya Dapat Kamar Dalam Hati Saya Saya Sebetulnya Mau Marah Berang Ajar AOC Cerbang AOC Ganti Kok Bisa Saya Dijak Dikas Kamar Gitu Sampai Catherine Nanti Tak Urus Berang Ajar Siapa Yang Urus Dia Belum Gitu 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 Bapak Sudah Selesai Manis Saya Terjuang Gitu Gitu Benar Dari Jam 2 Sampai Jam 4 Saya Di Ruang Tama Di Bapak Dayani Sampai Sampai Orang Sudah Ibu Nanti Masih Disini Sudah Nanti Mana Nanti Saya Belum Dapat Kamar Semua Orang Sudah Dapat Kamar Saya Dihabal Tuhan Bisa Tidak Dikasih Kamar Heran Saya Juga Heran Tapi Tuhan Lagi Luci Saya Nih Kamu Tak Tidak Kamu Itu Hal Yang Kadang-kadang Kita Punya Regulasi TV Kamar Tidak Ada Saya Diundang Tapi Satu Hal Saya Belajar Saya Belajar Saya Enggak Negur Padahal Saya Enggak Negur Siapa Siapa Tapi Catherine Yang Enggak Terima Saya Dibilang Sama Catherine Sampai Akhirnya Panitianya Datang ke saya Ya Kenali Minta maaf Sebetulnya Ada Saya Saya agak Ketus Kalau ada Kenapa Saya Dikasih Kamar Ketusnya Keluar Rada Ngidil Minta maaf Minta maaf Ya Sudah Gak Apa Yang penting Saya Dikasih Tidak Tidak Cuman Lain Kali Buat Yang Lebih Rapi Belajar Lebih Rapi Kecuali Kecuali Kalau Memang Kamu Sibu Tapi Kalau Namanya Orang Yang jadi Akomodasi Harus Rapi Belajar Menghormati Orang Yang Diodat Iya Iya Minta maaf Sudah 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 Besok Di Om Lagi Kamu Hati-hati Ya Bundan saya Jangan sampai Nggak dikasih Kamar Makanya Pak Tidak Sudah 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 Terus Tidaknya Telepon Sama Saya Kamu Sudah Sampai Mana Sekarang Sudah 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 Disiap Mungkin Pernah Dener Sudah Nggak 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 Itu Karakter Belajar Belajar Karakter Saya Juga Banyak Belajar Sudah Jangan Dikira Saya Bapak Tuhan Sudah Sepurna Enggak Kalau Namanya Marah Marah Kemarin Saya Marah Sama Tutup Saya Sampai Saya Minta Maaf Sama Dia Sungguh Kadang-kadang Kurang Sabah Itu Goliat Betul Apalagi Disakitin Nanti Susah Sekali Memberikan Pengampunan Tapi Belajaran Ini Kalau Mau Dibawa Terpati Harus Benar Mau Untuk Dinamakan Roh Pengampunan Selesai Sudah Kemarin Ini Cucu Saya Ini Mau Ulangan Saya Sudah Rada Tidak Enak Hati Saya Karena Rada Mental Sama Orang Tuanya Terus Terang Ajar Ini Anak Mau Murahkan Besok Mama Papanya Tidak Lurus Saya Sudah Rada Sudah Tidak Enak Tapi Saya Tidak Bisa Membiarkan Anak Besok Pulangan Saya Tidak Ngurus Anak Itu Macem Macem Dia Ajarin Ayo Ayo Belanja Besok Ulangan Nanti Kalau Tidak Bisa Dapat Dapat Jelek Tidak Ulangan Tambahan Loh Ayo Tapi Namanya Natal Satu Satu Jadikan Namanya Juga Anak Saking Saya Satu Saya Tembus Saya Gitu Ayo Belanja Mulutnya Dibuka Anak Ditanya Ini Dibaca Ini Dibaca Ngan Itu Baca Ngan 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 Sabah Tidak Ayo Kamu Ayo Punya Mulut Ayo Dibaca Tepat Saya Tidak Mau Saya Mamin Sampai Mau Sampai cambi kecil Saya Harus Sabah Tidak Perkatakan Saya Harus Sabah Saya Harus Sabah 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 Sampai dia nangis Berkaca-kaca Saya masuk lagi dia berkaca-kaca Sedih saya Tak perlu Sorry Memangkul kaca Yuk belajar Kita doain ya Memangkan sabar Tapi saya percaya Bermakan berkati Tuhan Yuk belajar Lalu saya narik nafas panjang-panjang Dan saya dengan Tuhan Bukan aku roh kesabaran Menghadapi cucu saya satu Dan akhirnya saya menang Saya menang Saya mengajari dia Sampai akhirnya dia mau Ini hanya karena apa Hanya karena apa Karena kasih Karena Saya sangat mengasihi Saya Saya mulai Memberikan kepada dia dengan kasih Dengan penuh kesabaran Dengan penuh Lembah-lempah Lembah-lemputan Anak jadi Enjoy lagi Buat belajar Jadi akhirnya Sampai bisa Besoknya tak tanya Gimana pulangnya bisa Itu termasuk apa Gurian Ayo belajar saat ini Kalau mulai tidak sabar Mulai banyak masalah yang harus ada di hadapan kita Hadapi semuanya Janganlah tidak kenyataan Dalam pelayanan Apalagi kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun lawatan Tapi kalau kita lihat tsunami Nanti ada gempa bumi Ada apa Takut Kalau mau Begin- Begin Tapi kita akan Bilang Tahun ini adalah tahun lawatan Tahun penuhaya Kita harus ke pulau-pulau Kita harus ke negara-negara Amin Siap dipakai Tuhan Siap untuk terbang tinggi Yuk kita balik Balik berdiri Bapak ini anak-anakmu Tuhan Banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini Tapi satu hal kami mau beri kata kepadamu Tuhan Tarik kami Serek kami Buat kami didik luar biasa oleh kau Tuhan Sampai kami boleh terbang tinggi Sampai kami seperti daun Dari gembara domba menjadi gembara manusia Sampai bisa menjadi raja Hanya karena Mengasihimu kau Radiasimu turun atas hidup kau Jika membuat kami semuanya Boleh mengalami perkara yang kacang Terima kasih Tuhan Vermanku sudah selesai Tapi hambamu percaya Bahwa verman ini adalah verman yang hidup Kami yakin dan percaya Verman ini Akan menjadi daging dalam hidup kami Kalau nama Tuhan Yesus termeterai Jadi Amin Tuhan memberkati Sudara semuanya Selamat malam Tuhan memberkati Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Terima kasih